Setelah dekat menabrak petugas dan warga saat ditangkap, tim Resmob Jab Balang, Satgraskrim Polresta Pekanbaru, Riau, terpaksa menembak mati seorang pelaku perampokan. Bekaksi film laga, petugas terus melakukan pengejaran terhadap seorang pelaku pencurian dengan pemberatan. Dalam pengejaran, pelaku sempat menabrak petugas dan warga hingga sepeda motor milik warga terseret. Petugas memberikan tembakan peringatan dan tembakan ke arah ban mobil milik pelaku, namun pelaku tetap melawan dan membahayakan warga yang melintas di Jalan Sudirman, Pekanbaru. Akhirnya, petugas menembakkan ke arah pelaku hingga pelaku tewas di tempat. Pelaku berinisial R adalah residivis sejak dua tahun lalu dan kerap melakukan aksi pencurian di toko dan rumah dan beraksi di tiga TKP. Petugas melakukan tindakan tegas terukur dan mengenai bagian samping di bawah punggung, di punggung, punggung kanan menembus sampai ke dada kiri. Dan pada saat itu tersangka meninggal, kemudian kami bawa ke rumah sakit bengkaran. Saat ini petugas masih memburu rekan tersangka berinisial E serta mencari senjata api milik tersangka yang digunakan saat beraksi. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Arifin, Fazar Ramadan, TV One mengabarkan.